Halo assalamualaikum apa kabar semuanya berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membuat atau mempraktekkan membuat kerudung antem ya temen-temen ya dengan panjang depan itu 90 lalu untuk panjang belakangnya 100 dan panjang bagian samping itu 87 nah disini sudah saya siapkan bahannya yaitu jenis bahan Hai bahan wolfish ya teman-teman ya Hai nah ini bahan wolfish Hai ini saya bilang bahannya tuh adem ya teman-teman ya di sini kan panjang depannya 95 eh maaf panjang depannya 90 tapi yang saya saya belinya 95 kali dua berarti semeter 90 untuk membuat ukuran panjang depan 90 cm ya teman-teman ya karena nantikan bakal buat jahitan terus digunting sedikit terus untuk panjang belakangnya kan netralnya tinggal disesuaikan dengan panjang belakang itu lalu untuk antemnya yang bilang antem tuh ini yang temen-temen teman-temen sebenarnya ya Nah ini banyak dijual di luar sana namanya busa buat membuat kerudung ya temen-temen Nah tapi yang ini buat antem atau sih katanya anti tembem nah ini Oke saya akan lanjutkan untuk memotongnya teman-teman ya Hai sebelum selanjutkan video saya jangan lupa di subscribe like dan comment ya temen-temen ya Oke saya akan lanjutkan ya teman-teman Nah di sini saya guntingnya di bawah ya teman-teman karena di meja atas sayang ada atas tidak cukup jadi saya guntingnya di bawah ya Hai tadi panjang depannya 90 ya ini akan saya ukur langsung aja dari sini 90 nanti untuk jahitannya sekitar dua sentian Hai lalu panjang kesampingnya itu 87 lalu untuk panjang belakangnya tuh seratus Hai Nah jadi nanti dipakainya tuh kayak lurus gitu temen-temennya habis makin ke bawah 90 habis makin ke bawah 90 tadi udah saya tandain titik-titik ya teman-teman ya kira-kira seperti ini ini langsung saja saya gunting jadi kalau membuat kerudung sari seperti ini itu patokannya bagian depan ya bagian depan satu yang dari ubun-ubun pokoknya bagian depan teman-teman jadi kalau depannya 100 berarti untuk membuat kerudung itu lebih dari dua meter itu temen-temen kalau untuk panjang belakang bebas itu bisa sampai 150 cm nah nanti untuk yang ini ini bisa digunakan untuk membuat antemnya atau lapis bagian depan teman-teman ya tadi ini kan bagian depan saya lebihkan ini akan saya kurangin sedikit untuk membuat membuang pinggirannya teman-teman ya supaya nanti ketika dijahit tidak terlihat pinggiran si bahan tersebut lalu kalian cekris sedikit di bagian ujung jadi nanti penjahitnya atau kalian jahit itu tidak susah nah ini polanya sudah jadi teman-teman ya nah jadinya seperti ini ini kan dia paling nggak menutupin dada ya teman-teman sampai pusar oke teman-teman mungkin itu saja sedikit apa namanya size ya cara pembuatan kerudung antem panjang depan 90 lalu panjang belakangnya 100 untuk panjang sampingnya sekitar 87 nanti bisa kalian sesuaikan kembali untuk bentuknya saya ucapkan terima kasih buat anda semua yang sudah menonton video saya jangan lupa di subscribe like dan komen ya teman-teman sampai berjumpa lagi di lain waktu sampai berjumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye